Halo semua, di video ini saya akan menjelaskan tentang cara untuk mengintegrasikan WordPress Coding Standard ke plugin kita. Jadi sebenarnya itu WordPress itu memiliki yang disebut Coding Standard. Seperti ini. Ini ada linknya ke WordPress Coding Standard yang ada di Codec, di handbooknya WordPress. Jadi karena WordPress ini kan open source dan banyak sekali kontributor di ratusan bahkan ribuan kontributor, tentu saja WordPress memerlukan sebuah standar ya untuk meng-coding kode yang ada di dalamnya. Kalau kita pakai standar kita sendiri-sendiri, pastinya kodenya nggak akan rapi dan akan susah sekali untuk dibaca. Karena mungkin ada yang pakai tab, ada yang pakai espasi, ada yang hiru besar, hiru kecil. Jadi semua itu harus distandarkan agar mempermudah proyek WordPress secara keseluruhannya. Dan untuk memastikan keamanan, standar keamanan, standar coding yang ada di Codebase WordPress itu terjamin. Dan sangat mudah sekali untuk dibaca oleh orang yang mau berkontribusi ke situ. Kita bisa mempelajari WordPress Coding Standard di halaman ini. Sebenarnya ada PHP Coding Standard. Kalau kita baca di sini ya. Kurang besar ya ya. Nah ini ya. Oh iya, ini sudah dipindah malah-lamanya. Nah, bisa dilihat di sini. Seperti contohnya, ini adalah penggunaan single code dan double code pun diatur di WordPress agar kita bisa memiliki standar yang jauh lebih baik ya. Nah, di WordPress sendiri sebenarnya ada library yang bisa kita pakai untuk mengotomatisasi coding kita dan membuat coding kita jauh lebih rapi. Misalnya kita bikin plugin, kita bisa mengintegrasikan cek coding standar ini secara otomatis ke plugin kita atau ke team kita. sehingga team kita itu bisa, kita bisa tahu ketika ada kode yang salah atau tidak mengikuti standar di WordPress. Semuanya tentu saja bisa kita lakukan secara manual. Kita bisa pelajari di sini ya, ada beberapa peraturan yang tadi ya. Misalnya single code atau double code dan lain sebagainya. Cara untuk mengetik array seperti di sini dan lain sebagainya. Tapi kita juga bisa melakukan dengan otomatis. Nah, oke kita akan langsung praktek saja ya. Di sini kita akan menggunakan Composer ya. Composer itu adalah dependency manager untuk PHP. Jadi kalau untuk JavaScript, untuk CSS kita bisa menggunakan NPM, tapi untuk PHP kita menggunakan Composer. Jadi ini diinstall di komputernya kita ketika kita sedang mendevelop ya. Saya sudah siapkan satu buah plugin kosongan. Ini ya, this plugin WPCS. Nah, ada dua file di sini. Composer dan plugin-nya. Ini plugin-nya masih kosong ya. Dan composernya juga ini adalah file dasar Composer. Kalau ada yang teman-teman yang belum tahu tentang apa itu Composer, tolong dibaca dan dipelajari. Karena ya tinggal diinstall aja di komputernya sih sebetulnya. Nggak terlalu sulit kok. Jadi ini adalah aplikasi untuk memanage dependency untuk PHP ya. Misalnya, yang paling umum itu misalnya kita pakai library misalnya untuk Google Authentication misalnya. Nah, kita bisa menggunakan Composer untuk ngambil dependency itu ya, library-nya dari Google misalnya. Oke, kita akan mulai aja. Di sini kita akan bikin dulu plugin-nya. Nah, mytest. Ini aja deh ya. Nah, ini aja deh ya. Oke, saya akan bikin ini ya. Contoh aja plugin, ya bohong-bohongan sih ini. Kita nggak perlu coba test plugin-nya sih. Jadi ini sebuah plugin dengan satu fungsi gitu ya. Terus nanti kita akan coba integrasikan dengan menggunakan Composer. Dan kita cek menggunakan WPCS apakah kodenya ini sudah sesuai dengan standar yang ada di WordPress. Nah, di sini kita akan siapkan Composer seperti ini ya. File kosongan untuk Composer. Bisa dilihat di dokumentasinya mereka. Dan di sini kita akan menginstall dua repository ya, dua dependency di sini. Yang pertama adalah ini ya, WordPress coding standar ini. Jadi WordPress coding standar ini ada di repository-nya WordPress dan kita bisa install aja dengan menggunakan Composer. Yang kedua adalah ini ya, dealer direct code SNIC WPCS untuk Composer. Dan ini memungkinkan kita untuk agar rules-nya yang ada di WordPress coding standar ini bisa didetect secara langsung. Untuk memudahkan aja sih sebenernya nggak perlu, tapi ya kalau saya lebih baik pakai ini ya. Caranya kita akan install dulu ya, Composer require AWP coding standar. Kita install seperti ini. Nah, ini sudah terinstall ya. Yang kedua yang harus kita install yang tadi adalah ini ya. VHPCS untuk Composer installer ini ya. Nah, kalau kita lihat di file Composernya ini, nanti sudah akan diinstall di sini. Sebenarnya kita langsung ketik di sini juga bisa sih, kita nggak perlu pakai seperti ini. Di sini kita menggunakan Composer require yang dev ya, require dev bukan yang require. Karena ini hanya digunakan untuk development aja, jadi file-file yang ada di sini itu nggak perlu kita upload atau kita taruh di server-nya kita. Ini cuma untuk di lokal aja ketika kita mendevelop. Kita ketikan aja seperti ini. Nah, ini sudah terinstall ya. Kalau kita lihat di Composernya, otomatis ini sudah terinstall juga. Jadi ada dua library yang kita install di plugin-nya kita ya. Kalau kita cek plugin-nya, akan ada ini ya, vendor directory di sini. Kalau kita save save vendor. Nah, kita lihat ada ini ya, sudah diinstall webcoding standar. Kita juga sudah install dealer direct tadi ya. Oke, yang selanjutnya. Nah, di sini di bagian script atau ini ya, scriptnya yang ada di Composer, kita bisa, kita tinggal copy paste aja sih sebetulnya. Kita bisa, biasanya yang dipakai itu lint ya, seperti ini. Jadi di sini kita akan menjalankan phpcs, php code sniffer, bukan coding standar di sini, code sniffer. Dengan menggunakan standar WordPress yang kita install. Dengan basepad-nya 0, dan kita akan meng-ignore ini ya, vendor dan not modus kalau ada. Jadi kalau ada directory yang tidak ingin kita cek, kita tampilkan di sini. Dengan hanya begini aja, kita bisa menggunakan script ini ya, lint ini. Dengan cara, composer run, terus nama scriptnya tadi, yang kita bikin di sini ya, lint. Kita bisa bikin apa aja sih, misalnya phpcs gitu, atau yang lainnya. Tapi biasanya kita menggunakan namanya lint, untuk melinter atau ngecek kode ya. Oh, ini ada yang salah ketik saya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, setelah kita menjalankan composer run lane, dan menjalankan comment yang ini ya, yang kita ketikan tadi di composer session-nya tadi, kita bisa melihat betapa banyaknya error yang ada di kode kita tadi. Yang ada di sini. Dan semuanya itu, jadi ini kan tidak sesuai dengan apa yang ada di kode standar ya. Ini misalnya missing file document. Oke, kita akan tambahkan. Terus ini document for parameter who is missing. Jadi ini nggak ada comment-nya. Terus di sini harus ada blank line. Terus ini juga, function-nya juga tidak menggunakan format yang benar, karena ini pakai huruf besar semua ya. Ini nggak boleh pakai huruf besar. Terus ini ada satu space yang salah gitu ya. Jadi ini kita tinggal benarkan aja. Kita tulis seperti ini ya. Jadi setiap fungsi, kalau di WordPress itu wajib untuk menggunakan ini ya, php.common, artinya kita harus memberikan informasi, apa sih fungsi ini namanya gitu ya. Trans function gitu ya. Misalnya kita kasih nama seperti ini. Terus yang sesuai tadi kita, yang error kedua ya. Error kedua ini who is missing. Nggak ada comment-nya atau parameter, nggak ada informasinya tentang who. Jadi kita harus menambahkan informasi ini di php. Ini adalah string. Misalnya seperti ini. Terus setelah itu, expected one space before opening bridge. Ketikan ke-6 ya tadi ya. Oke, kita akan coba dulu lagi. Oh ya, ini ya. Ini seperti ini. Kita akan coba lagi, Composer run lane. Kita lihat berapa error yang masih ada setelah kita perbaiki tadi. Nah, setelah kita perbaiki tadi, ini ada 4 error ya. Ini pada baris ke-4, ini kita ada salah karena ada 1 package tag yang ada nggak ada di comment halaman nomor 4. Jadi, setiap file itu membutuhkan yang disebut package. Gini ya. Jadi, informasi tentang package yang ada di project tersebut gitu. Pada line 11, itu ada 1 space sebelum opening bridge. Yang di sini ya. Perbaiki seperti ini. A space between control structure opening parenthesis is required. Kayaknya sudah semua deh. Kita coba lagi deh. Ya, ini tinggal 1 ya. Nomor 14, yaitu ini ya, echo ini harus menggunakan escaping function. Di sini, karena ini cuma text saja, kita menggunakan escape HTML ya. Nah, kalau kita coba lagi dengan menggunakan composer run lane, nah, ini sudah nggak ada error lah. Jadi, ini sudah perfect. Tapi, tentu saja ini semua kan membutuhkan apa ya, bisa dibilang semuanya yang ada di sini itu time consuming gitu ya. Jadi, membutuhkan banyak sekali waktu untuk diperbaiki satu-satu kayak tadi ya. Ini hello world ya, mesti. Ya. Ada cara untuk otomatis memperbaiki ini. Ada komennya juga. Jadi, ya, kalau kita pakai library, pastinya kita kan tujuannya untuk menghemat waktu ya, bukan untuk nambahin kerjaannya kita. Kita kan kasih satu error di sini ya. Saya kasih hilangkan spasi yang ada di sini. Jadi, ketika kita melakukan komen ini, akan ada ini ya, dua error di sini. Satu space, sebelum offering trace, pada baris ke-13 ya, ini mestinya ada spasinya. Dan ini nambahin 13 space. Ini sama sih, errornya sama. Setelah ini, harus ada spasi gitu ya. Nah, di sini kita bisa menambahkan yang disebut, ini ya, kita bisa menambahkan script kedua yang disebut dengan lane fix. Nah, kira-kira seperti ini ya. yang tadi, itu yang di lane, kita menggunakan php.cs, sedangkan ini menggunakan php.cbf. Cb di sini adalah code beautifier, kalau nggak salah f-nya itu formatter gitu ya. Jadi, kita bisa melakukan secara otomatis. Nah, kita tinggal jalankan komennya untuk memperbaiki secara otomatis. Kita lihat tadi ya, filenya ya. Masih ada yang salah. composer run int fix. Nah, ini kita bisa lihat kalau di sini bahwa ini ada yang salah, pada ini ada dua yang salah, dan ini diperbaiki secara otomatis. Kalau kita lihat di sini, ini filenya sudah diubah oleh komen tadi, dan ini sudah dibuat jadi spasi ya. Nah, kalau kita cek lagi dengan menggunakan composer run int, ini sudah nggak ada errornya. Nah, itu saja dari saya. Sebenarnya kita bisa mengotomatisasi ini lebih lanjut lagi dengan menggunakan npm ya, menggunakan package.json. Kita bisa tambahkan misalnya menjalankan komen composer run int ini secara langsung ketika kita melakukan commit ke misalnya ke GitHub ke repository yang kita. Jadi, tujuannya di sini ketika kalau kita pakai git, itu kan kita harus melakukan commit ketika kita mengedit sesuatu ya. Kalau ada teman-teman yang belum tahu tentang git, bisa lihat di video saya yang sebelumnya. Nah, ketika kita melakukan commit, kita tuh bisa setup repository-nya kita dengan menggunakan npm untuk menjalankan command composer run int. jadi kalau ada error dia otomatis nggak bisa di-commit di situ. Harus diperbaiki dulu sebelum kita commit ke repository-nya kita. Ya, semoga tutorial ini membantu. Kalau ada pertanyaan, seperti biasa, bisa dituliskan di komentar. Terima kasih. sub indo by broth3rmax